Soma, jam tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, rancoba, rancoba. Bapak bisa jelatakan asal mulanya anak bapak minta talasemia? Ya, begini. Anak saya baru ketahuan kena penyakit talasemia itu di usia 3 tahun. Selama itu, ponis dokter bahwa anak saya itu obatnya cuma harus terangkusi darah setiap bulan. Saya coba terangkusi tiap bulan, terus ditambah dengan herbal-herbal lain, masuk vitamin-vitamin lain, masih tetap juga terangkusi. Terus saya coba pakai obat kimia. Dulu waktu umur 4 tahun, 3 tahun ke 5 tahun itu saya pakai herbal lain, selama 2 tahun itu tetap harus terangkusi. Tapi belum ada perubahan Pak ya? Mada, jadi tiap bulan lemas terus. Terus saya coba pakai obat kimia, juga masih tetap. Nah, saya mendengar di Radio Adu ada jamu tetes yang motonya berani coba berani sembuh. Saya mencoba membeli satu, terus dicoba. Nah, ternyata dampak pengurean jad besinya itu sama dengan obat kimia. Nah, makanya saya teruskan selama satu bulan, dua botol satu bulan itu ternyata anak saya masih tetap segar, jadi tidak terangkusi. Nah, saya coba lagi sampai sekarang mengkonsumsi somannya itu sudah mencapai tujuh botol, berarti tiga bulan setengah. Alhamdulillah, anak saya sekarang tidak terangkusi. Jadi, selama tiga bulan ini tidak terangkusi. Jadi, betul intinya. Berarti setelah meminum soman sebanyak tujuh botol, anak bapak sudah tidak membutuhkan transkusi lagi Pak ya? Jadi, selama tiga bulan ini anak saya tidak terangkusi lagi selama minum obat soman. Baik, pemirsa sangat luar biasa sekali Bapak Wiria yang mana sesuai dengan slogan soman berani coba berani sembuh. Bagi Anda yang belum mencobanya, Anda harus mencobanya karena soman berani coba berani sembuh. Saya Amelia dari Subang, Provinsi Jawa Barat untuk face off soman. Soma, berani coba, berani sembuh.